Intro PT Pilih Entry Sunas yang bergerak di bidang usaha pabrik Corbeton yang berlokasi di depan perumahan Aston Villa Desa Mendalo Darat diduga belum mengurus izin mendirikan bangunan, surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan izin lainnya. Namun perusahaan ini sudah beroperasi, hal ini mendapat kecaman keras pihak BPTSP Kabupaten Moro Jambi menanggapi adanya laporan dari masyarakat terkait sudah beroperasinya PT Pilih Entry Sunas yang berlokasi di desa Mendalo Darat, tepatnya di depan perumahan Aston Villa, membuat pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Moro Jambi menjadi gerah. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Moro Jambi, Imaman Zurahman mengatakan PT Pilih Entry Sunas saat ini dokumen yang ada hanya sebatas izin prinsip. Sementara dokumen lainnya seperti izin mendirikan bangunan, surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan izin lainnya belum diurus oleh pihak perusahaan. Dijelaskannya, IMB, Situ, SIUP dan izin lainnya baru bisa diberikan setelah adanya izin lingkungan dari Dinas Belingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi. Namun dirinya sangat menyayangkan karena perusahaan yang bergerak di bidang corbeton ini diketahui sudah berdiri bahkan sudah beroperasi. Hal ini jelas melanggar aturan yang ada. Dikatakannya terkait laporan masyarakat tersebut dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan crosscheck ke lapangan. Jika laporan masyarakat tersebut benar adanya, maka PT Pilih Entry Sunas dapat diberikan sanksi. Ditambahkannya, untuk para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya dan ingin mendirikan tempat usaha di Kabupaten Moro Jambi agar dapat memahatuhi aturan yang berlaku. Serta dalam pengurusan izin, dapat mengurus sendiri tanpa melalui calo dan mengatasnamakan pejabat. Menanggapin masalah apabila mereka telah beroperasi sedangkan izin yang belum lengkap, nanti kita coba, nanti kami perintahkan bidang monitoring untuk melakukan survei ke lapangan dan melihat langsung dari hasilnya nanti kita lihat tindakan apa yang harus kita siapkan. Baik itu nanti peringatan maupun apapun nanti selanjutnya. Nanti setelah dari hasil ini, kita akan mintakan bidang monitoring untuk turun ke lapangan dan melihat nanti hasilnya seperti apa. Kalau memang diketahui seperti hal yang disampaikan tadi, belum memiliki izin yang lengkap, maka akan nanti kita akan beri peringatan. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.